Intro Masih teringat jelas di benak kita semua tentang perselisian cinta segitiga diantara Charlie Van Houten Regina istri sa Charlie dan juga Rere seorang penyanyi pendatang baru Setelah beberapa waktu yang lalu Regina maupun Rere saling melaporkan ke polisi kini Rere kembali hadir untuk melaporkan Charlie ke Komnas Perlindungan Perempuan Tujuannya tak lain adalah untuk melaporkan tindakan pelanggaran hak sebagai perempuan yang dilakukan Charlie selain dinikahi secara siri dan digauli layaknya sebagai suami istri yang menurut Regina dalam keadaan tidak sadar dan Charlie diduga juga melakukan tindakan kekerasan dan melanggar pidana Dengan ditemani ibunda tercinta dan tim puasa hukumnya Rere pun melaporkan kejadian tersebut Ada berikut bukaan juga bahwa telah terjadi suatu pelajar-pelajar suami yang dikalami perempuan Rere sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 dan itu terjadi dan dilakukan secara posa dalam perempuan Rere ketika itu Rere memang datang merantau ke Jakarta untuk mencoba peruntungan di dunia entertain Saat bertemu Charlie pertama kali Rere dijanjikan untuk diorbitkan menjadi seorang artis Namun Charlie memerlakukan Rere dengan cara yang salah sehingga Rere merasa ditipu oleh Charlie Memang awal perkenalan aku sama Charlie itu adalah sebuah pekerjaan Dia mau mewarbitkan saya sebagai penyanyi Dia ingin jadi penyanyi terkenal Lalu perjadiannya itu awal Karena memang saya ke Jakarta itu memang untuk bekerja di entertainment Karena sebelum kena Charlie saya sudah bekerja di entertainment Ya jadi kalau misalkan dia menawarkan itu ya Ya saya memang saya kemul dunia entertainment Saya suka terview yang gimana-gimana kok Ternyata saya menikahkan secara yang tidak wajar Kalau misalkan ini ngapain saya juga datang ke sini Buang-buang waktu juga kan Jadi kan jadi saya mengatakan karena ini ingin memperbaikin dan membaikkan Apa menaikan parkour dengan cara seperti ini itu memalukan Kita juga membuka ini itu sebetulnya malu Tapi saya disini minta keadulan Saya buka kebenaran saya minta keadulan Karena kalaupun saya diam itu Rere tetap akan dibilang